Karena kita berada di daerah iklim tropis dengan negeri gemah ripah lojinawi, yang berarti kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur, bahkan ada istilah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Istilah itu benar adanya, banyak tanaman dapat tumbuh hanya dengan cara distek seperti tongkat kayu, dan batu-batu yang tumbuh lumut hingga tumbuh tanaman di atasnya. Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada. Ternyata bunga turi yang pohonnya mudah tumbuh ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan masakan. Di samping memang banyak juga kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita, ada di dalam bunga turi ini. Cara paling gampang memanfaatkan nutrisi dalam bunga turi ini adalah memasaknya, dan rasanya bisa bikin ketagihan. Secara tradisional, orang-orang memanfaatkan bunga turi sebagai masakan berupa. Pecel khas Jawa, oseng-oseng turi, turi tumis, gado-gado, dan masih banyak lagi masakan nusantara lainnya. Pohon turi, baik itu yang berbunga putih, bunga merah, bunga ungu, bunga kuning, semuanya mudah diperbanyak dengan berbagai cara, dicangkok, distek, dan perbanyakan pohon melalui biji buahnya. Kebanyakan orang menanamnya melalui biji buah turi karena bisa menghasilkan pohon lebih banyak dan perakaran pohonnya sangat kuat. Untuk mengolah bunga turi menjadi masakan. Cukup campurkan bunga turi dengan sayuran lainnya, bunga turi sering dijadikan menu tambahan pelengkap, mengingat keberadaannya tidak selalu tersedia di pasar sayuran. Mengenai bunga turi ini sendiri, merupakan pohon yang berkayu lunak dan berumur pendek. Tingginya dapat mencapai 5 sampai 12 meter, akarnya berbintil-bintil dan berguna untuk menyuburkan tanah. Bunganya besar dan keluar dari rantingnya, bunganya apabila mekar, berbentuk seperti kupu-kupu. Warna bunganya ada yang merah dan ada juga yang putih, kuning, ungu dan mungkin akan muncul warna lainnya dari hasil mutasi alam. Turi atau Sesbania greniflora, merupakan pohon kecil anggota suku Fabacea. Tumbuhan dengan banyak kegunaan ini asalnya diduga dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tetapi sekarang telah tersebar ke berbagai daerah tropis dunia. Sayang sekali jika bunga turi yang nikmat dan kaya manfaat ini belum pernah sobatku rasakan. Walaupun bunga turi tidak selalu tersedia di pasar sayuran, sobatku tidak perlu khawatir. Karena kita berada di daerah iklim tropis dengan negeri Gemahri Pahlojinawi, yang berarti kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur, bahkan ada istilah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Istilah itu benar adanya, banyak tanaman dapat tumbuh hanya dengan cara distek seperti tongkat kayu. Dan batu-batu yang tumbuh lumut hingga tumbuh tanaman di atasnya. Bibit pohon turi berupa tanaman muda siap dirawat, atau berupa biji siap tanam, kini banyak tersedia dijual di sentra-sentra pertanian dan pertamanan. Sobatku dapat membelinya juga di online shop, tinggal buka di google search lalu ketik kata pencarian. Bibit pohon turi. Akan muncul hasil penelusuran, lalu klik belanja atau shopping di layar atasnya. Atau ketik langsung di aplikasi toko online langganan sobatku. Gampang kaan? Dan baiklah sobatku, di bagian terakhir ini kita akan membahas apa saja kandungan nutrisi bunga turi dan manfaatnya bagi tubuh kita. Di dalam bunga turi terkandung kalsium, zat besi, zat gula, vitamin A serta vitamin B yang mempunyai manfaat untuk melembutkan kulit, pencahar dan penyejuk. Dengan kandungan dalam bunga turi tersebut, mudah saja bagi kita memanfaatkan nutrisinya, yaitu dengan mengkonsumsinya. Mengkonsumsi 20 gram kembang turi memiliki 14,6 mg vitamin C, 20 gram vitamin B9, 0,17 mg zat besi, 0,2 mg selenium, 0,017 mg vitamin B1, dan 0,016 mg vitamin B2. Selain itu, 20 gram kembang turi juga mengandung banyak asam amino, seperti 0,004 gram triptofan, 0,011 gram treonin, 0,014 gram isolesin, 0,021 gram lesin, serta 0,013 gram lisin. Berikut ini manfaat bunga turi, daun turi, batang turi dan akar turi sebagai pengobatan yang sudah diyakini secara tradisional mampu mencegah dan mengobati berbagai penyakit di antaranya. 1. Mengobati sariawan Yang terserang sariawan, biasanya orang yang kekurangan vitamin C, obati saja menggunakan kulit batang bunga turi. Ambil kulit batang pohon bunga turi, lalu remas dalam air. Kemudian airnya pakai untuk berkumur, bisa dengan merebus kulit batang pohon turi dan air rebusan diminum. 2. Sakit tenggorokan Untuk mengobati sakit tenggorokan, ambil segenggam daun turi dan remas di dalam air matang, gunakan airnya untuk berkumur. 3. Disentri dan pup darah Ambil kulit batang pohon turi yang bunganya merah sebesar ibu jari, rebus dengan 2 gelas air bersih sampai mendidih. Setelah dingin, saring airnya lalu diminum dan lakukan 2 kali sehari. 4. Mengobati batuk biasa Ambil segenggam daun turi merah dan daun inggu atau ruta grafeolens dalam bahasa latin, cuci bersih dan tumbuk sampai halus, tambah perasan air jeruk nipis dan aduk hingga rata. 5. Batuk berdahak Selain daunnya, akar turi juga berhasiat mengobati batuk berdahak. Caranya ambil akar turi dan tumbuk sampai halus, tambah dengan setengah air matang dan 1 sendok makan madu, aduk rata, serta peras airnya. 6. Demam karena nifas atau setelah melahirkan. Daun turi ditumbuk halus dan tambah 3 per 4 cangkir air matang dan sedikit garam, setelah itu air disaring. 7. Hidung berair alias meler dan sakit kepala. Ambil daun dan bunga turi kemudian tumbuk sampai halus, serta tambah setengah gelas air matang, saring dan minum airnya. 8. Cacar air dan demam Jika diantara anak sobatku mengalami demam karena cacar air. Caranya, ambil kulit batang bunga turi sebesar ibu jari, kemudian rebus dengan air, setelah dingin airnya disaring. 9. Badan pegal linu Bagi anda yang sering pegal linu, coba saja obati menggunakan akar turi. Caranya, ambil akar dari pohon turi berbunga yang merah secukupnya, dan giling sampai halus, serta tambah sedikit air sampai menjadi adonan seperti bubur, gosok ramuan ke bagian badan yang sakit. 10. Menambah dan melancarkan asi Bagi ibu menyusui yang susah keluar asi atau keluarnya sedikit, bisa diatasi dengan mengkonsumsi kembang turi. Caranya menggunakan bunga turi putih atau daun turi muda yang dijadikan lalap lalu dimakan seperti makan lalapan biasa. Masih banyak lagi manfaat dan khasiat bunga turi bagi dunia pengobatan tradisional, diantaranya menurunkan darah tinggi, menambah daya tahan tubuh atau mengatasi masalah cepat lelah yang akan kita ulas di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, salam sukses dan sehat selalu sobatku dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!